selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dimanapun dan kepanapun kalian nonton atau dengerin podcast ini balik lagi di Randis Podcast ngomongin pop culture dan lingkungan sekitarnya nah ketemu lagi nih setelah gue sekian lama istirahat ngomong buat bikin podcast lagi dan kemarin gue sempet denger ada salah satu fandom tokusatsu nih yang sempet gonjang-ganjing kayak waduh ini kalau serisnya selesai gimana gitu kan atau nanti kalau memang gak ada sentai serisnya lah gantinya apa atau nanti perusahaan mainan itu gimana gitu kan sempet jadi kayak ada gejolak lah kemarin minggu kemarin yang gue denger langsung dan dipaparkan dan ada pemaparan datanya gitu ternyata dibalik produksi itu setelah dan masalah super sentai itu seperti apa dan gue ngobrol langsung nih sama orangnya nih yaitu ada Mas Arya dari The 14 Rider Halo The 14 Rider jadi kita ngobrol-ngobrol ini kena apaan gimana 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 emang ada apa sih ada apa sih kemarin tuh sempet heboh gitu tuh kayak waduh ini di komunitasnya juga kayak beberapa ada yang tahu nih gimana nih gimana nih kalau serisnya selesai gitu kan oh kira major tuh akhir nih katanya gitu ratingnya tuh nih gitu kan terus perusahaan mainan itu gimana gitu kan terus Amerika juga putus dong gitu kan itu kita kenalin sejarah sentai dulu dong Mas kalau versi Mas Arya seperti itu sentai itu jagoan warna-warna pertama kali muncul tahun 1975 dia itu diciptakan oleh Ishimori 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 Sotaro dia kreatornya Kamen Rider sama produsernya Toei produsernya ada beberapa salah satunya namanya Susumu Yusikawa dia pengen bikin konsep jagoan yang bekerja sama jadi kalau selama ini kan Kamen Rider konsepnya sendiri stand alone heroes gitu dia fighting sendiri tapi sekarang si Toei ini pengen bikin konsep jagoan yang kita bisa karena kita kerjasama gitu dia minta tolong Ishimori bikin dong ininya desainnya konsepnya jagoan yang gak sendirian lah mereka tim berkelompok bergu dan karena di tahun itu TV berwarna sudah mulai apa namanya sudah mulai populer di masyarakat dan banyak yang menggunakan makanya di create lah jagoan-jagoannya jadi warna-warni karena biar eye catching gitu kan jadi nilai jual tersendiri buat TV-TV ini jagoannya ada yang warna merah, biru, hijau, pink, kuning nah udah cocok tuh konsepnya sama tontonan TV di tahun itu keluarlah Sentai yang pertama namanya GoRanger Sentai itu berarti artinya task force ya kalau dalam bahasa Inggris pasukan ya ranger lah task force boleh, sentai, ranger sama aja sih oke oke tuh dan itu hits banget jadi jumlah episodnya dia lebih dari setahun tayangnya dan tapi sayangnya pas dibikin series selanjutannya namanya Jakka Dengge Kitai gak sesukses si GoRanger ya jadi karena ratingnya gak bagus alas-alasnya ceritanya rating karena ceritanya berat kali ya mungkin ya gue jujur gue gak nonton Jakka gue belum pernah nonton sama sekali maksudnya nonton-nonton tapi gak ikutin seriesnya menurut survei sih gue juga tadi baru lihat Jakka ini turut apa sih baca sebutnya Jakka Dengge Kitai Jakka Dengge Kitai ya itu nah terus apa lanjut lagi dari sih historinya lanjut lagi selesai di tahun 77 sentai break sentai pasukan konsep warna-warni ini break Toei setelah itu Toei ngerjain project sama Marvel dia bikin Spider-Man nah Spider-Man ini beda dengan Spider-Man di US jadi karena apa namanya ya marketnya beda selera pasarnya beda si Toei bikin proposal ini Toei sama Bandai mereka bikin Spider-Man jadi akhirnya punya robot robot gede dia punya robot gede dia punya mobil super dan ternyata sukses dan konsep yang sukses dipakai di Spider-Man itu dipakai di seri-seri terbaru yang mau dibikin sama Toei tayang di TV Asahi ya sebelum itu masih kerja sama-sama Marvel juga namanya Battle Fever J Battle Fever J itu tayang tahun 79 gitu nah jadilah dia sebelum waktu itu belum belum disebut sentai juga sih karena ya itu dari namanya aja udah Battle Fever J not Sentai something anu gitu kan cuman ya terus karena dia tayang di TV Asahi dikerjaan sama Toei juga yaudah jadi jadi pake konsep sentai itu pake konsep yang sebelumnya digunakan sama Go Ranger jagoan berlima warna wari pake robot bedanya sekarang dan disebutlah Super Sentai dari dari Battle Fever J ke Danjiman Sun Falcon terus Google Five oh ini Google Five nih yang sempet ya yang udah masuk ke Indonesia iya dan sejak saat itu emang ga pernah break sejak saat itu Sentai ga pernah break sampe sekarang terus ya terus jalan terus sampe ada pembatasan Soa, Heisei nah gua bingung nih Heisei nya ini boleh dari mana kalau Sentai gua masih agak ada yang mulai dari Zyuranger itu pasnya dimana? kan itu gua ga terlalu ini ya ga terlalu maksudnya gua juga ga hafal kapan si Heisei itu kan itu periode kekaisaran ya iya kayak gongnya gitu wah ini era Heisei nya Sentai nih gitu kan sebetulnya kalo memang karena Sentai tidak pernah break sebetulnya tetep diliat aja kapan Heisei nya mulai coba kita browsing dulu Coba era tahun kapan sih? kalo datanya itu kalo menurut data yang gua dapet itu Heisei nya ini 89 dari iya dari Turbo Ranger Maret 89 disitulah dimulai Heisei nya Heisei nya Sentai ya udah bener bener sih ga ada yang lain iya start dari situ udah mulai terus di Heisei itu udah ada perubahan ya kayak udah mulai ada series crossover untuk series selanjutnya ini sih Aku Ranger ya itu itu lebih ke promo sih bukan dia kira bukan crossover promo episode episode spesial promo series baru mungkin selanjutnya jadi di pertemukan dengan Sentai sebelumnya ketemu Sentai yang baru Sentai yang baru itu Kakuranger itu bukan TV spesial jadi acara ini apa spesial buat program 3D kalo gak salah deh oh Super Sentai World iya Rider ada juga iya itu gue dulu inget kecil VCD ada crossover nya jadi Oranger versus Kakuranger jadi pas Sentai itu sih disitu katanya versus nya sampai sekarang ini lagi terus budayanya baru pertama kali di Karanger versus Oranger terus seterusnya jalan jalan terus sampai sekarang dan gimmicknya sih udah udah gue seneng kayak udah mulai dari pas NF35 itu Gokaiger kalo menurut gue kayak perubahan jadi yang generasi yang belum tau jadi kayak tau oh ini loh Sentai sebelumnya gitu kan iya iya Gokaiger keren dan ada dia ada movie spesial kan yang itu yang Super Sentai 199 Great Battle itu iya ngertiin Gokaiger Gokaiger episode awal tuh gue masih inget terus di tengah-tengah ada movie terus apa lagi gue inget ya banyak sih bahkan di jangan lupa nih di 93 Haim Saban tuh orang Amerika tuh nonton ke Jepang nonton serial Sentai tapi kalo dari Haim Saban sendiri sebelumnya udah ngajuin di Bioman ya iya dia udah dari udah dia tonton pertama kali Bioman pas ke Jepang iya dia bikin Bioman dia bikin pilot episode nya tapi dia gak bisa tembus ke TV Amerika kayak bingung gitu ini apa sih maksudnya gitu kayak gak cocok gitu udah kayak iya baru lah dimulai tuh 93 pas Z Ranger ya pas Z Ranger Z Ranger tapi yang gue gue udah pernah bikin ini apa gue udah pernah bikin kontennya juga itu masalah sejarah Power Rangers jadi kenapa akhirnya si Saban bisa akhirnya dia goal bikin Power Rangers karena dia ketemu sama produser cewek yang dulu itu dia juga udah kerja sama-sama Marvel, sama Stanley waktu ngerjain Spider-Man Spider-Man sama Battle Fever J jadi kok lah si Saban ketemu sama produser siapa namanya, Lynch Lynch apa, Barbara, siapa gue lupa namanya dan dia cocok di Fox waktu itu tanggalnya Fox TV Fox Kids jadilah Power Rangers jadi memang ada dua orang yang udah pernah kenal sama Sentai, akhirnya ketemu makanya jadi deh konsep Power Rangers dan fans Amerika membangga-banggakan sekali bahwa mereka yang original gue kesel banget kalau komen Youtube kalau udah ngomong pasti ada komen-komen orang Amerika I'm the best terbantu sih, maksudnya dengan ada yang Power Rangers kita jadi, itu gue pribadi gue jadi tau lagi jadi kenal oh Sentai ternyata lanjut ya kalau gak tau kalau gak ada Power Rangers terus liat originalnya gitu kan dan di dan TV kita ini kayak rancu gitu kan liatnya ya terus tiba-tiba jreng ada footage Jepang langsung ketawa-ketawa aja oh gini dan color gradingnya juga beda kan lu liat gambarnya apa kualitas gambarnya beda banget jadi gelap terus tiba-tiba ada yang adegan di gedung tulisannya Jepang gue bingung lalu gue SMP kayak bingung gitu kan pas udah gedean dikit lah gue SMP udah ada internet udah ada kayak gitu cari tau lah oh iya 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 ternyata diadaptasi gue cari tau lebih prefer ke Sentai nya sekarang iya kan lebih dulu kan akhirnya orang yang udah pada tau akhirnya lebih prefer ngejar Sentai nya karena dari Sentai udah ketauan oh jagonya segini robotnya itu ada upgrade nya ini jadi mereka gak perlu nunggu versi Power Rangers nya dengan ikutin Sentai nya mereka udah lebih update terus kemarin sempet heboh juga ya itu salah satu artis Sentai itu masuk di majalah majalah pria dewa pria dewa playboy Jepang ya iya itu gue gak hubungi sama playboy Amri with weekly playboy magazine itu nama aja karena pas ke Jepang nemuin gituan tuh cari artis tertentu artis yang lagiin waktu itu pas gue ke Jepang 2015 ada gak gue ubek-ubek ada lu cari gituan di Kinokunia aja juga ada Kinokunia kalo sekarang kayaknya udah gak ada kayak kualasi gitu sih kalo di Jepang ketemu di convenience store kan kayak di Lausanne kayak gitu ada aja oh ada kalo enggak dia gabungan sama kayak manga gitu kayak Nakayoshi yang pasarnya dewasa yang kontennya dewasa itu ada ada selipan-selipan bonus itu temen gue ada yang ngitip waktu ke Jepang serius lah gue bawanya ngeri nih bukan ngeri gimana sih pas nyampe-nya aja nyampe disini buka koper jreng apa nih gitu kan oh titipan itu kemarin salah satu yang main series apa ya kenapa yang main weekly playboy itu yang aktor sentai sebetulnya lo sentai aktor-aktor aktris tokusatsu di Graver itu biasa banget dari zaman dulu bahkan pemeran musuhnya sentai maginen genggamen itu kan ya gue gak tau ya maksudnya gue gak tau apakah mereka sampai se-JAV atau hanya Graver aja tapi segitunya dari zaman dulu tuh udah ini udah biasa dengan budaya Jepang yang kayak gitu hal-hal mereka baru jadi model bikini tuh biasa banget kenapa paling banter Graver sih kalau yang gue liat gue pernah tapi follow foto-foto ininya sih ada maksudnya gue gak tau apakah itu JAV atau Graver gue gak tau sempet lah gitu baru sekarang aja kayak heboh-heboh lagi heboh itu beneran kini karena nah itu mungkin itu yang bikin jadi kemarin rame salah satu poin indikator yang gue bilang 5 senten dalam bahaya gue tulisnya begini 5 tanda senten dalam bahaya ada jadi rating sales salah satunya beriklan di playboy gitu kan gue tulisnya dan gue itu yang menurut gue akhirnya jadi orang banyak bikin salah persepsi disitu padahal dengan jelas gue tuliskan beriklan iya bukan bukan seperti graver biasa itu WPB edisi itu spesial karena dari dari logo logo majalahnya itu udah dimodif kemudian di dalamnya ada posternya ada poster kiramejer terus ada foto sesi dimana si aktrisnya pakai kostumnya kiramejer terus baru setelah itu ya foto-foto bikini biasa lah seperti standar kontennya mereka dan lu kan lu pernah dimana di media juga lu pasti bisa tau dong berjain mana konten yang ini iklan atau ini konten biasa kan temen-temen fans itu ngeliatnya kayak apaan sih kan itu biasa mereka gak mereka udah keburu emosi tapi gak nangkep esensi bahwa itu iklan yang gue maksud itu iklan itu tuh yang bikin kemarin cuman bikin padus dan mereka juga si twitter official sentai nya kiramejer itu juga promosiin majalah itu dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya lo boleh cek di Kamen Rider atau seri sebelumnya misalnya ada Kamen Rider mempromosikan itu gak pernah sama sekali gak ada sendiri dan itu menurut gue itu salah satu indikator dimana sentai itu emang sudah sedespert itu nge-grab untuk memperluas penontonnya dia jadi selama ini kan sentai itu audiensnya anak-anak target sama mereka anak-anak oke dengan series yang selama ini udah berlangsung lama ada fans yang udah semakin dewasa udah semakin gede yang masih tetap terus ngikutin dan mereka tau mereka tau sadar itu makanya mereka melihat gelagat yang terus menurun ini yaudahlah gue ngiklan deh gitu loh gue ngiklan deh di playboy sekalian gitu biar buat penonton biar anak-anak yang gede ini mau bangun pagi nonton lagi sentai seri alfavoritnya gitu nah cuma itu tadi sayangnya fans-fans yang keberatan ini udah keburu apa ya rusuh duluan gitu loh kalau mau ditanya atau pengen dengan penjelasan gitu padahal mah seru-seru aja liat ya kan pas ketemu di convenience store atau di bookstore gitu kan wih ada majalahnya nih bungkus lah gitu fans yang gede maksudnya ya itulah nah terus ada ya gini loh apa gue udah ada beberapa pertanyaan ada yang ada yang bertanya dan gue dengan senang hati menjelaskan gitu kan saat terjadi kehebohan itu tapi ada yang ada yang ngasih gini ini kalau ini gimana dia bandingin sama sebuah dia ngasih link blog pemerannya Kamen Rider gitu ya disitu dia ngasih link situsnya orang yang nampilin foto-foto scanan siapa ceweknya Exet itu dalam satu halaman nah itu gak comparable menurut gue itu kan di page itu adalah koleksi foto-fotonya orang dari artis tersebut bukan series dari scan majalahnya kalau lo mau kalau lo mau buktiin bahwa Kamen Rider juga kayak gitu Kamen Rider kayak gitu harus Apple to Apple dong lo tunjukin majalahnya ada gak majalah dimana entah itu Playboy atau Sonen Jam yang memang disitu nunjukin bahwa Kamen Rider itu beriklan disitu ada sesi fotonya ada posternya dan itu gak ada jadi ya gue ya sorry aja lo kalau memang gak paham poin yang gue sebut di awal ya tanya kenapa begitu jangan ambil kesimpulan yang beda gitu cuma ya gak tau deh emang ada udah lo kan nikmatin juga siapa sih yang gak doyan gitu udah deh masa mudafik deh yang Kamen Rider satu lagi gue gak pernah apa ya gue tidak pernah bilang bahwa Sentai itu pasti selesai gak pernah sama sekali jadi disitu adalah gue cuma nyebutin indikator-indikatornya dan dengan catatan kalau misalnya Bandai gak bisa gak bisa bikin inovasi hingga dia bisa meningkatkan penjualan mainan atau ternyata Hasbro tidak lagi ngambil lisensinya Sentai nah itu baru gue mungkin bisa 90% yakin Sentai akan selesai tapi kalau selama dua indikator itu masih jalan terus ya gue masih bisa percaya bahwa Sentai akan lanjut gitu loh kalau menurut gue pribadi sih masih lanjut lah Sentai karena kan gimmicknya memang kalau berulang memang biasa tinggal desain mainannya aja nah ini nih gue udah jelasin gimana sih cara konsepinnya si Super Sentai ini sampai jadi gitu memang sih udah pernah jelasin gitu kan belum tau nih selama ini kan kita berpikir bahwa Toei itu yang pegang semuanya kita pikir idenya ada di Toei Toei yang bikin Toei yang pegang lisensi ternyata tidak seperti ya ternyata tidak seperti itu sudah lama jadi tradisi di Jepang itu di Tokusatsu itu bahwa Bandai itu memang punya peran penting dari zamannya tahun 80an dari eranya Gaban itu Bandai memang punya tim desain yang membuat semua gitu Bandai kayak Gaban Gaban itu idenya dari mainan dari ilustrasi action figure Produser-produser lihat gitu kan namanya mereka udah kerja perusahaan udah deket udah kerja sama bareng terus kan Produser lihat eh ini desain apa nih lucu keren jagoan metalik bawa pedang ilustrasinya keren kita bikin series yuk nah itu obrolan-obrolan kayak gitu tuh udah jalan terus jadi kayak tradisi termasuk di Sentai robot-robot segala desain ada pesawat bisa gabung binatang gabung itu udah kerjanya Bandai dari awal udah toy gak itu bukan pikirannya toy toy itu lebih ke production house yang mewujudkan merealisasikan itu semua jadi gue yang ya gue yang cari rekrut-rekrut terhadarannya gue yang bikin gue yang cari vendor kostum gue yang cari special effectnya yaudah gue yang jadiin tapi kalau yang bikin ide kreatif itu semua dari Bandai gitu dan jadi mereka setiap tolnya tuh selalu cari-cari ide terus apa ya tema kali ini gitu apakah kendaraan atau binatang atau pesawat tempur atau apa dan itu terus mereka punya udah punya timnya tuh ada tim boys toy toy division Bandai itu yang mereka yang kerjanya mikirin kreatif dari tahun ke tahun Sentai apa yang mau mereka keluarin gitu nanti mereka ajuin ide mereka mau berlalu sama toy sama TV Asahi approval ya lanjut mereka bikin lanjut bikin mock-up bikin desain yang lebih bersih terus nanti lanjut ke mainan lanjut ke bikin propsnya bikin kostum yaudah jadilah itu Sentai dari tahun ke tahun dan berarti persentasenya kurang lebih gedean Bandai ya Pak gedean toy berarti tetap dong produksi gue lupa dia toy toy kayak kayak Warner Bros nya lah gitu atau Marvel nya ya tetap Marvel studio nya ya toy punya gitu ini gak ada yang tanya-tanya nih sepiak coba nah itu kalau kita ngomongin lisensi jadi agak memang agak rancu power rangers power rangers beli bayar lisensi ke toy sebagai show tapi kalau mainan itu tetap dipegang sama Bandai produksi mainan karena kan gini ya koreksi gue kalau gue salah tapi gini kalau kita misalnya bisnis lisensi nih gue 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 mau bikin mainannya gaban deh misalnya gue akan dateng ke toy gue bilang eh toy gue mau beli gue mau beli lisensi mainan lo gue akan produksi mainan lo tuh yang action figure DX segala macem gue bayarin lisensinya dari gue ya semua mainan lo ya nah itu gue gue yang punya perusahaan mainan akan keep lisensi itu gitu jadi kalau ada perusahaan mainan lain mau masuk ke toy mau bikin action figure itu gak bisa harus lewat gue cara kerjanya seperti itu jadi makanya saat Power Rangers dilepas ke Hasbro itu Bandai kaleng kabut banget itu oh iyalah itu kayak gue sempet kalau reaksi gue pas liat aduh ke Hasbro nih akhirnya gue bisa ngerasain mainan Power Rangers rasa Marvel Legends nih gue gitu mau tebal gue kan artikulasinya lebih luas gitu Bandai US aduh puyeng nih gue gitu iya ya walaupun Bandai Bandai US sama Bandai Jepang itu mereka masih orang-orangnya maksudnya ada orang Jepangnya juga mereka ada perwakilan ada orang Jepang juga yang ditempatkan di Bandai US cuma itu tadi pinternya Hasbro dia tau Power Rangers itu megang lisensi semuanya dari whole series dari tahun 93 sampai sekarang sampai sekarang dan mereka create bikin apa namanya bikin komik segala macem dan itu kan bisa diduitin juga itu bisa dibikin jadi mainan tanpa perlu izin Toei lagi perlu izin Toei lagi udah itu Power Rangers itu bukan Sentai ngapain gue urusan sama si Toei gitu kan makanya bisa keluar konsep-konsep baru tiba-tiba ada waduh lo tinggal create aja sebanyak-banyaknya udah izin izin Saban Hasbro sekarang yaudah jati bisa diduitin bisa diduit nah coba kalau jadi Hasbro apa lo masih mau lanjut bayar beli lisensi Sentai yang baru apalagi katanya komiknya Laris ya yang si dari reviewnya sih ceritanya kayak break itu sih enggak cuman cerita yang kayak di series tiba-tiba keluar ada alternate universe what if kalau Tommy masih sama Rita ya kan terus dia dia ngambil sabah swordnya digabung tuh jadilah Lord Dragon yang bakal ngancurin semuanya ceritanya ceritanya gituin ya itu tadi makanya jadi dengan semua indikator yang gue sebutin gue tetap tidak bilang bahwa Sentai akan tamat kecuali kalau lihat nanti perkembangannya apakah resoldier sukses di Hasbro kalau memang ternyata sukses bukan mungkin lanjut lagi dan itu kan berarti ada pemasukan lagi buat toy dari toy lari lagi ke bandai bandai happy lagi ya lanjut lah maksudnya gue gak segitunya bilang Sentai pasti tamat itu ya enggak cuma ya itu tadi persepsinya aja orang jadi liar asumsinya kemana-mana Sentai lagi di ambang batas mungkin ya gitu kan gue gini opini Sentai di ambang batas karena resoldier kira mei resoldier itu gue gak kena gitu gue nontonnya gue ikutin kan pas udah tamat gue ikutin sampe tamat pas udah tamatnya tamatnya sentai begini nih gue gitu kenapa? menurut lo kenapa? gue gak ngerasa tamatnya sih nanggung resoldier untuk eksekusi episode terakhirnya berarti dari story dan eksekusi ya ya kalau keseluruhan masih ngikutin masih enjoy keseluruhan tuh gue terakhir nonton udah resoldier resoldiernya secara keseluruhan menurut lo enjoy gak ditonton enjoy tapi ya sayang aja episode terakhirnya kenapa nih gitu kan konsepnya mirip-mirip wah dinosaurus terus dia knights gitu kan kayak ginggaman lah semuanya megang pedang ya mantep nih gimmicknya nih buat mainan nih gitu kan robotnya sih yang gue kayak makin kesini udah entah desain robot sentai semenjak Toki Ujur tuh kok begini? tapi Toki Ujur laris Toki Ujur tuh kereta-keretaan laris ke Jepang ya karena kan memang kereta banget Jepang kan semua jenis kereta dikenalin gitu nah itulah lucunya gimana ya kalo kita ngomongin di originnya sentai di Jepang itu ya tontonan anak-anak anak-anak suka kereta-keretaan jadi apa yang apa yang populer apa yang ratingnya bagus apa yang salesnya bagus di Jepang itu gak gak berlaku di seluruh dunia gak berlaku di Indonesia jadi apa yang menurut apa yang menurut fans bagus apa yang fans suka disini di Jepang belum tentu sama kayak di Jepang bagus disini juga belum tentu sama gitu jadi susah gitu kalo kita mau mau ya dalam tanah kutip mau menurutin kemauan fans apalagi fansnya fans dewasa dari luar pula orang luar Jepang apa-apa korbisnisnya korbisnis setahun selesai setahun selesai ganti-ganti dan gue yakin Bandai Tom itu pasti punya riset mereka bisnis bukan main-main mereka bisnis gede bisnis gede bisnis gak ada riset kan gak mungkin banget deh jadi kalo kita mau berbusa komplain segimana juga kalo menurut mereka main matek gue gini lo mau apa lo mau beliin semua mainan gue lo mau borong semua The X2 ya enggak kan target mereka utama anak-anak sama ibu-ibunya orang tuanya dan yang gue salut pun di seri Tokusatsu ya ketika serisnya abis mainannya juga dihabisi kayak dibanting ya diskon habis-habisan itu terbukti pas gue kesona tuh Ninja lagi jalan udah mau tamat drive juga udah kamera ada drive juga udah mau tamat kan wah itu beserahkan ini beneran ngabisin nih gitu kan gila gitu ya ya begitu ya begitu pak karena emang produksi baru emang bisnisnya begitu terus setahunan aja makanya kalo lo tanya ke orang-orang di Jepang sentai itu apa sih mereka jawabnya jagoan yang ganti setiap tahun ganti terus jagoan warna-warmi udah setiap tahun ganti orang juga taunya begitu anak-anak tanya ke anak-anak wah gini-gini panjang gitu kan pasti dia jelasin iya dan kalo ditanya ke anak-anak ya maksudnya kalo ditanya lagi itu sedekat apa anak-anak sama si sentai ya sebatas saat mereka usia TK usia saat mereka nonton itu jarang yang kayak kita sebagai fans itu yang tiap tahun ikutin lagi nonton lagi nonton lagi di Jepang itu gak kayak gitu di Jepang gak gitu nah gue mau share cerita unik nih jadi belum lama ini ada satu satu apa ya ada satu orang Indonesia yang kerja di Jepang lah mereka kenal dengan anak-anak komunitas dia share tiba-tiba dia kaget dia lagi ke ATM dia kaget kira-kira ada ada apa namanya ada evakuasi apa gitu ternyata ada yang lagi syuting syuting kira major dia foto-foto dia foto-foto itu dia foto-foto itu dan sempat bikin heboh bikin fans-fans Indonesia tuh heboh bilang wah keren banget lo bisa sedeket itu wah lo tinggal diajak syuting aja nih nanti nih rame gak disitu gitu terus dia bilang enggak gak rame cuma satu-satu dua orang aja yang nonton karena kan disini itu tontonan yang spesifik market banget that's si gitu loh saat ada orang Jepang ngomong itu bahwa Sentai itu tontonan yang spesifik banget fans diem aja fans diem aja fans diem aja tapi begineran gue yang bilang Sentai itu begini-begini mereka kayak marah how come lo liat sendiri orang yang di Jepang itu ngomong Sentai itu dikit loh Sentai orang gak gak segit hebohnya sama Sentai iya gue tanya ada temen gue di Jepang juga emang lagi disana ya gitu dia liat gue pas gue kesono gue biasa lah titipan atau buat gue pribadi gitu kan gimmick-gimmick toko satu temen gue cuman nanya rame lo serius disini tontonan bocah gue udah ketawain dan gue diliatin tuh dari dari Akihabara mau ke hotel gue naik kereta gitu diliatin kan sama orang-orang semua tentengan gue langsung diliatin gitu oh pendatang gak izin aku lah gitu kan jadi kita kadang-kadang mau mau bukan mau over ya mau nunjukin bahwa kita fans orang Jepang juga orang Jepang orang Jepang normal ya orang normisnya Jepang itu kita liat kita yang udah gede hah lo masih suka toko sasu serius jadi kayak ini anak profesional gak sih ini anak bisa kerja gak sih kayak gitu sampe segitunya image ya bilang jelek sih enggak ya cuma kayak kayak geek banget loh kayak yang orang gak serius kan ya malu sih cuma ya kecuali kalau orang-orang yang di industri kreatif ya memang mereka kerjanya illustrator atau kerja di animasi atau di mainan di bandai mereka terbuka untuk itu untuk orang-orang yang memang fans jadi kalau buat orang-orang umum masyarakat umum di Jepang liat lo masih suka sentai serius loh itu kan tonton anak TK temen gue udah temen gue udah kultur sono sih dia kerja di Toyota gitu ketemu gue dia nemenin dia nemenin gue gitu kayak seharian jalan gue minta temenin ke Akihabara gitu-gitu kan sama ke toko buku nyarinya buku-toko sasu sampe penjaga bukunya juga serius gitu ditanya serius iya gue wah gila sih gue gitu sebegitunya ya friend gue gitu men toko sasu itu tonton anak kecil disini itu tau dong iya sih gue tau tapi ini ada titipan ada buat oh gitu iya 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 gak apa-apa sih gitu kan iya 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 lucu ya fans pun akhirnya jadi jadi ada dua dua tipe ya mereka yang sangat yang sudah dewasa dan tetap bisa berpikiran dewasa ada lagi yang dalam tanah kutip kanak-kanak gitu loh masih masih gak bisa kehilangan bocahnya kelakuan bocahnya itu masih masih ya gak bisa lepas lah dari cara berpikiran juga masih kayak bocah banget dan itu yang gue sayangin ya tapi ya terserah lah ini kalau di podcast ini kita mau dicapnya seperti apa ya gitu kan tapi memang kenyataannya begitu kita gak spesif ngomongin sentai juga kan di semua fandom adalah yang kayak gitu ada yang ada yang gampang tersinggung ada yang gak suka kalau karakternya di jelek-jelekin biasanya anak baru ini paling bagus punya gue paling keren lo siapa lo apa biasanya anak baru kalau di komunitas itu anak baru dan kita memaklumi oh ya sudah seru kok komunitas ada yang kayak begini gitu kan jadi rame ya aktornya dateng itu luar biasa loh disini sumpah gue ngerasainnya kayak waduh keluar semua gue gitu keluar semua apalagi pas pertama kali Kenji Oba kesini ya 2015 2015 iya itu kami yakin ya antrinya sebegininya gue dikira tisi waktu itu kan pertama kali dua hari gue empat jam udah abis dia panel dia talk show gue langsung melipir aja set ngantri orang masih pada bingungan gitu dimana nih ngantri dimana ngantri gue kalem aja langsung minggir aja dikit set oh disini antriannya 2015 itu kan gue masih dimana ya gue masih di kompas tv gue pake di media kan lo masuk icc kalo media bisa masuk dari awal dong sebelum 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 tiket gue dibuka kan dan yang gue cipta itu si ini si cipta itu kan baru ngeluarin gaban tuh wah itu gaban itu yang juga bikin kasus kan itu heboh sempet heboh omongin ya gue udah bisa masuk lebih awal gue udah beli si gabannya itu figurnya gue beli 4-5 biji gue langsung pas begitu buka antri antren tangan gue ngantri deh sama si Kenji Oba sama gue juga begitu langsung sekarang panitia juga gak ini kali gak ngitung seberapa kuat si Kenji Oba kali ya makanya masih digratisin ya baru pas baru pas siangnya besoknya baru di dijagain foto aja ya oke gitu si siapa tuh panitianya yang bule Santa Mary panitianya ada krunya yang bule kan dia ngobrol gitu kan ke antrian oke kali ini foto aja ya oh kemarin saya udah dapet gue gitu yo yo so lucky gitu kemana iya gue foto foto di antrian iya foto di backstage iya waktu sama media wah puas banget 2015 itu keren sih itu maksudnya kapan lagi kan banyak bisa dibilang banyak tokusatsu ya dia yang salah satu salah satu legenda lah karena sampai sekarang semua 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 orang-orang tokusatsu ya dari 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 si sutradara atau produser atau sama aktor aktris masih nganggep Kenji Oba itu salah satu stuntman yang sukses sebagai aktor dan dia suit aktor pertama untuk Goranger iya dia dia tapi kalau dia suit aktor pertama ya enggak karena ada yang lebih senior dia kan angkatan keberapa gitu di japan action enterprise j j j j j j j itu akan ada akademi tokusatsu nya akademi standman iya lembaga institut standman tokusatsu j 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 ch kobet Kenji Oba itu berjasa tidak sepatut terakhir dari popcorn sih tahun berapa ya 17 ya 17 disini 2018 itu kabarnya dia kena stroke tapi sekarang sudah sembuh gue gak bahasnya bukan sembuh ya sudah sembuh stroke sederhana dan tidak apa ngedon dirumah aja untuk itu lama tapi belakangan udah mulai sudah sembuh dan bisa kumpul sama temen-temennya salah satu yang beruntung disini itu mas Renner kan itu kayak wah gila itu rasanya gimana gue gitu terus diajarin diajarin langsung sama dan gak cuma sama obanya kan sama si siapa namanya isi kaki gimana isi kakinya juga terus tuh yang gue seneng dari tokusatsu ini berbeda dengan yang western ya gitu tiap gunakannya ada artinya gitu ya memang ada yang disebut roll call itu kan dia kayak memang budayanya si Jepang ya kalau kita ketemu sama orang bisa mengetahukan diri kenalin Jiko Sokai kalau Jiko Sokai ini versi dasarnya gitu kan kalau versi itunya kita sebutnya roll call kalau ditokusatsu ini yang sering jadi bercandaan ini ketika si jagoannya berubah terus kenalin monsternya kemana mungkin nongkrong dulu kan sambil ngopi kan mau ngeroko dulu dia kalau monsternya monster yang mengerti budaya Jepang dia akan menunggu tapi ada yang bercandain gitu sih ya memang itu gak apa-apa it's okay sih gitu dan itu tadi si Kenji Oba itu dia juga yang create gerakannya iya ya benar-benar dia yang create gerakan ada filosofinya ngambil tenaga dari luar energi dari pesawatnya dia jadiin baju itu gerakan-gerakannya kenapa dia larinya begini gitu itu si Oba sendiri yang yang bikin konsep yang berjain luar biasa sih pasti dia nanggain ini kan pas ngenderal ke Gaben oh kenapa geraknya begini karena mu neno engine gue masih inget banget kalau mas Lender bilang iya oh gitu gue gituin jadi tiap gerakannya ada nih oke gue gituin ini gak ada yang tanya-tanya ya kita ngobrol mana mereka cuma rame tanya-tanya doang tadi gitu kemana nih ini ada pertanyaan masuk gitu tanya dong ini dong tanya-tanya nih belum ada ya kayaknya nah mas balik lagi ke Super Sentai oke Super Sentai favorit lu apa? Sentai favorit gue kalau yang dari yang generasi belakangan itu gue suka Harry Canger Harry Canger Harry Canger itu entah kenapa gue suka dari story-nya biasanya gue nonton sentai ya biasanya gue nonton sentai itu dari kombinasi warna atau dari aktor-aktris misalnya pemeran ceweknya cakep oke atau robotnya robotnya bagus gue nonton Harry Canger itu somehow enggak Harry Canger gue ikutin ceritanya dari episode ke episode dan itu bagus jadi tentang tiga orang ninja dari perguruan ninja tiga orang mereka gimana bondingnya mereka yang berbeda-beda tapi akhirnya bisa kerjasama dan terus ketemu tim rival yang akhirnya juga Kabuto Riker Kabuto sama keluarga dari musuhan jadi temenan terus ada lagi si Shurikenjer ninja hijau yang enggak punya wujud muka asli dan siapa uniknya disitu uniknya dia diperankan oleh sentai-sentai apa karakter-karakter dari aktor-aktor sentai sebelumnya eh serius tiba-tiba pas gue nonton Harry jaman gue nonton Harry King orangnya ganti-ganti pas gue throwback lagi oh dia yang mainin ini termasuk ada si Kenji Oba disitu kan jadi dia bukan serial tribute gue enggak ingat apa-apa tribute tapi dia tetap bisa kasih fan service di luar ceritanya yang bagus dan gimmicknya keren loh kayak pementasan apa ya kabuki gitu di siluet dari itu patrol call juga keren nih gitu kan keren Harry King suka terus Google 5 paling enak banget soalnya gue tuh nonton juga gak sampe bahkan Google 5 ada live show-nya disini dulu iya di store dan itu Kenji-nya juga Kenji dateng Google Black camera-nya dateng wow dari dulu tiketnya berapa ya goceng kalau gak salah iya sih goceng ya gue lupa gue masih ingat ada flyernya gitu tapi kayaknya buat gue waktu itu nontonnya di kelas 2 kelas 3 bukan yang yang gak murah juga sih kayaknya tahun itu tahun itu lumayan seribu iya gak nyampe karena pasti yang nonton gak mungkin anak kecil sendiri mereka bawa entah satu orang tua atau bawa adiknya kakaknya dan mungkin buat keluarga keluarga normal di tahun itu gak murah juga sih kayaknya ya dan itu kayak katanya megah banget iya keren keren ada robot ada ini ya ada statue ada patung robotnya si Google Robo ada pas keluar dia bawa motornya juga jadi di motor itu dipake kebut-kebutan di tengah di tengah-tengah penonton gue gak bayangin deh istora logo iya ada ya gue nonton gue masih inget dia nyulik anak-anak terus baru keluar Google-nya nolongin ya tipikal-tipikal live show ya terakhir itu kita dapet live show itu Ultraman ya kalau gak salah yang di Balai Balai Sarbi itu kan promo juga waktu-waktu Japan masukin kan betul iya gue lupa nonton apaan gue nonton gue gue nonton happy aja sih wah live show ini jarang-jarang ya kan jadi special efeknya maksudnya dia main 3D mapping lampu lighting segala macamnya bagus itu yang gue seneng sih jadi buat promotor ya kalau mungkin yang nonton atau yang denger nanti boleh lah kita bawa-bawa live show gitu yang nonton seumuran kita semua gitu kan seumuran gue seumuran ya oh iya tapi kalau sekarang kan udah ada RTV ayo dong RTV itu gimana itu Kamer Rider Black Kamer Rider Black itu boleh loh dibuat live show-nya gitu disini iya tentang ini kotor Raminami lagi nanggur ya kasihan Tetsuo lagi kan biarin deh Tetsuo lagi masih ada yang pengen gue tanda tanganin cerita seru pas Tetsuo pertama kesini yang di ini ini JXPO ya waktu itu kan sejarah waktu itu pas ceritanya harga tokennya lumayan nih gue gituin kan gue gak mau sebut harga nominalnya karena di bundling ya iya waduh pas gue liat belum gajian lagi gue gituin apa yang mesti gue lakuin gue tunggu hari kedua gue perhatiin hari kedua gitu kan tiba-tiba tiba-tiba oke gue punya challenge kalian bisa dapetin free pass yang meet and greet waduh semangat gue gituin dua kali gue nyoba gue dapet yang kedua pertama gue gak dapet apa syaratnya apa tuh mesti ngapain itu adalah handscene black aku gue agak kurang total mungkin ya gue gituin atau karena takut ditontonin orang gitu kan di depan stage itu waduh keringat dingin yang kedua baru pas nyanyi soundtracknya sih gitu pas nyanyi soundtracknya sama Heather Black langsung oke gue yang menang gue itu kayak wah lumayan nih bener-bener tadi gue bener-bener bingung tuh gimana ya meet and greetnya belum indahnya sekian gue gitu belum gajian pula gimana urusannya nih gue gitu tapi dia seliburan di area JXPo kan jalan-jalan gitu dan itu yang gak gue perhatiin gue gak ngeh gitu pas liat wah Tetsuo mungkin bisa nih Tetsuo lagi nih gitu kan RTV kayak layangin lagi Tokusatsu wow yang nonton mungkin anak kecil iya yang nonton kayak saudara-saudara gue itu yang udah-udah bawa bapak malah gue dikasih eh ini ada setria baju hitam lagi nih oh iya udah gue udah tau lu aja kemana aja iya yang nonton yang seumuran di tahun itu iya seumuran itu start dari 27 kali ya umur 27 mungkin sekarang umur 27 sampai ke atas kebawah iya aku gak tau kan mungkin kalau anak kecil sekarang nonton masih serem juga iya gitu kan muset pocong terbang-terbang gitu gue dulu kecil nontonnya juga takut iya walaupun itu minggu pagi ya gue pertama kali nonton si Black episode pertama hari minggu ya itu gue ngeliat kayak itu film horror itu kayak ngeliat gorgom terbang-terbang nonton ngeri takut walaupun itu gak malem-malem tapi mengerikan nyerangkan muset pocong terbang gitu kan kalau balik lagi ke sentai favorit gue banyak nih salah sadanya Jetman apa? Jetman oh iya Jetman wah itu kayak breakthrough banget ceritanya kayak berat gitu iya terus ada drama lagunya juga enak sih Mak Kokoro Watamago si siapa yang Ironobo Kageyama Ironobo Kageyama pertama Jetman terus kedua Dairanger Dairanger meskipun tampilan penjahat yang gak enak ya jika gue nonton film-film BDS gitu suka ajaib gitu menjelkan dada lip bibirnya segala macam pas udah gede gue nonton lagi gitu kan dulu kan gue nontonnya SD tuh pas tayang disini pas udah gede lagi gue nonton jelek juga penyata tapi ceritanya keren sih berat gitu iya mayan lah ceritanya bagus lah gitu gue nonton sampe selesai terus yang favorit gue lagi Shinkenger konsep baru nih samurai tiba-tiba yang leadernya jadi kayak turunan ketuanya dulu klan samurai kan terus lain pada ngabdi semua dan ketika dia muncul tuh heboh pas berubahnya heboh kan kayak tiba-tiba ada benderanya gitu ini nih baru nih udah gak ada soalnya pas baru-baru itu kan gue gak ngeliat ada lagi gitu ada lagi yang kayak gitu terus DK Ranger gue seneng tema polisi sih keren banget ini gak ada yang tanya-tanya ya sepi aja gue kira gue rasa cukup sih episode kali ini ada ada yang pengen disampaikan mas setelah kemarin sebelumnya gini tadi sudah dijelaskan gimana yang jelas tadi sudah dijelaskan ya ya sebenarnya gue bikin page itu tujuannya berbagi lah gue 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 punya mau dibilang minat juga ya emang gue suka nulis cuma dari kerjaan dari latar belakang gue gue lebih memang suka sama data gue dikata data kalau bicara pakai data slogannya jadi apa yang gue tulis apa yang gue share itu memang ada ada dasarnya gitu ada datanya ada faktanya jadi kalau memang teman-teman fans di luar sana mau ada yang keberatan atau mau ngajak debat mau komplain sekalipun gue welcome tapi yaudah ayo tunjukin lo punya data apa kita punya data apa ayo kita kita share kita compare menurut gue begini menurut gue gitu apa source lo mana source lo apa tunjukin ke gue kita ngobrol tunjukin gue salah dimana kita ngobrol bukan apa ya bukan ribut-ribut di belakang bukan rusuh di belakang kelakuan iya gak asik lah gitu yang gue seneng satu-satu ada banyak yang mempertanyakan di komen mas source lo dari mana ini menurut gue begini kayak contohnya yang apa ya yang bandai menguasai toy si mori segala macem ada yang ada yang dari mana source-nya akhirnya juga gini akhirnya ada beberapa fans ada beberapa followers yang akhirnya juga mulai update sendiri mereka cari tau sendiri oh itu dari sini ya mas source-nya oh itu gini ya menurut gue tapi kalau major shareholder itu begini loh bukan yang begini jadi diskusinya lebih menyenangkan dibanding cuma ribut-ribut di belakang dan ya sejauh ini sih responnya bagus ya maksudnya gue banyak yang banyak yang bilang thank you banyak yang enjoy banyak yang jadi terbuka awasannya gue ya berarti gak sia-sia lah gitu gue apa namanya alokasi waktu buat riset-riset juga untuk bikin konten kayak gitu bisa bermanfaat buat teman-teman di luar dan gue pribadi bantu loh kayak yang belum jadi tau gitu kayak diingatin lagi kalau yang sudah gue tau yang sebelumnya samar-samar jadi oke ini di clear-kan seperti ini jadi ngomong-ngomong kosong ada datanya jadi kita diskusi sehat diantara gak usah lah ngomong-ngomong di belakang jadi kayak gimana karena pun kalau misalnya gue mau bikin page buat bikin update berita bikin info-info terbaru jelas gue udah mungkin gue gak akan bisa ngalahin kayak superhero max atau apa itu dia udah udah kuat banget ya udah engagementnya udah tinggi banget lah followersnya juga udah banyak banget dan gue gue gak main kesana biar teman-teman yang disana aja yang jagain itu ya gue dari sisi lain jadi ada diferensiasinya lah lo kalau mau follow gue lo bisa dapet apa kalau follow teman-teman yang lain dapet apa itu dijamin beda yes jadi itulah sekian diskusi kita kali ini kayak gudulah dong apa dengan sentai gitu kan kayak kemarin tuh sempet ayo yang pada mau tau kita cari tau kita diskusi bareng-bareng gitu jangan lupa pandemi makin jadi ini yang terpapar virus gitu di rumah aja stay safe jaga kesehatan fisik dan mentalnya stay safe stay healthy dan kalau gak penting banget jangan keluar rumah karena jujur loh serem dan buat dan for the information anggota keluarga gue juga udah kenal jadi kayak begini loh bahaya gitu jadi kayak ya udah jaga kesehatan lah gitu menongkrong-nongkrong gak ketentuan juga seseram juga sih gitu iya oke thank you ya thank you ya udah ngundang gue buat ngobrol-ngobrol udah diajak ngobrol cepet sembuh juga buat keluarga ya kasih temen-temen juga di rumah jaga kesehatan stay healthy mas Arya juga gitu kan dan keluarga tetap jaga kesehatan stay stay healthy stay positive stay physically stay healthy physically and mentally juga dijaga well gue rasa cukup episode kali ini dan ada dan ini nanti available juga di audionya ada di Anchor Spotify Apple Podcast dan Google Podcast gitu ya sekian episode kali ini thank you so much mas Arya makasih banyak udah diajak ngobrol-ngobrol jangan lupa like, comment, dan subscribe di Youtube gue juga sekian episode kali ini adios es Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!